Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan, hidup dan mati bersama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firmannya yang terdapat dalam Kitab 2 Timotius Pasal yang kedua, ayat yang kesebelas. Firman Tuhan berkata kepada kita, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan penyerahan total bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. dan ketika kita meyakini akan janji Allah, bahwa Allah yang menjanjikan kepada kita, dan Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya. firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, dalam Kitab, kisah para rasul, fasal yang ke-10 ayat yang ke-48, firmannya berkata kepada kita, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan dia. setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan dibaptiskan. Tanda pemetrayan karena iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan diikat menjadi umat kepunyaan Allah, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika kami mati bersama dengan Kristus, dan kami akan hidup juga bersama dengan Kristus. Dalam Kitab Kolose, fasal yang ketiga ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa saudara sekalian, bahwa saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya dikatakan tersembunyi, bersama dengan Kristus, dinaungi, diayomi, dan kita senantiasa dilindungi oleh Kristus, oleh karena iman, dan keyakinan kita kepada Kristus. Itulah yang membawa saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Allah. Seperti yang tertulis dalam Kitab Injil Matius, fasal yang ke-16, ayat yang ke-19, kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Pemeterian sebagai umat Allah. Ketika kita percaya, maka apa yang kita ikat di dunia ini melalui iman, akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepas di dalam dunia ini, maka akan terlepas di surga. Maka dari itu iman yang membawa keselamatan, dan iman yang membawa saudara dan saya menjadi milik Kristus. Ketika kita mati bersama dengan Kristus, dan hidup bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.